Tolong dengar, dan tolong dengar, dan tolong dengar Sebesar apapun cintamu kepada calon pilihanmu Sebesar apapun kepercayaanmu kepada calon pilihanmu Maka denger rambu-rambu berikut ini Kami ajak untuk damai dalam berpolitik di tahun ini Ini kami hubungkan Anda sudah punya sifat mulia setelah belajar malam ini Mulai dari Anda menyadari dosa Anda Pasti Anda coret-coret cari kesalahan Anda Merenung kesalahan Anda, dosa Anda Sampai Anda menangis, Anda menyesal Kemudian Anda masuk wilayah tobat Setelah Anda tobat, mandang orang dengan kasih sayang Yang bersalah pun Anda bawa, yang Anda memandang dengan kasih sayang Lalu Anda ajak tobat, maka Anda benar Maka hidup Anda menjadi hidup yang baik Tidak mencari kesalahan orang, tidak mencaci orang Nah ini harus kita terapkan dalam hidup yang lebih besar lagi Yaitu dalam berpolitik Pastikan, malam ini adalah malam indah dalam berpolitik Yang sudah kami suarakan dari kemarin Dari bulan lalu, dari bulan sebelumnya Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya Hanya hari ini kami suarakan lebih lantang lagi Karena apa? Kalau kurang lantang, ternyata kurang didengar Kami suarakan lebih lantang lagi Tolong dengar Hey tim sukses Hey pendukung salah satu calon Hey pengurus partai Hey orang yang sudah terlanjur punya pilihan Lalu jatuh cinta kepada pilihannya Tolong dengar Dan tolong dengar Dan tolong dengar Sebesar apapun cintamu kepada calon pilihanmu Sebesar apapun kepercayaanmu ada calon pilihanmu Maka denger rambu-rambu berikut ini Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu Jangan mencaci calon pilihan orang lain Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu Jangan caci calon pilihan orang lain Kalau anda memegang rambu-rambu hidup ini Maka getailah Dalam berpolitik atang menjadi politik yang indah Berpolitik yang indah Ingat Indah tidak ada permusuhan Dan pastikan kalau ada orang kerjaannya Menyaci maki calon yang lain Dia adalah perusaha Mungkin calon anda dengan calon saya adalah sama Orang itu yang baik menurut anda dan menurut saya Tapi disaat anda mulai mencaci orang lain Saya tidak senang dengan anda Kenapa anda merusak calon saya Kenapa gara-gara anda mencaci calon orang lain Calon orang lain itu punya pencinta Calon yang lain tadi Punya pencinta akan mencaci calon kita Kami ambil daripada sabda Nabi SAW Dan Nabi menyebutkan Termasuk dosa yang paling dosa adalah Termasuk dosa yang paling besar adalah Kalau ada seorang anak Kalau ada seorang anak Mencaci orang tuanya Kalau ada seorang anak mencaci orang tuanya Dosa yang paling dua adalah Seorang anak yang mencaci Mengutuk orang tuanya sendiri Sahabat Nabi bertanya bagaimana Seorang anak mencaci orang tuanya sendiri Yaitu seorang anak mencaci orang tua orang lain Maka orang lain itu akan marah Membalas mencaci orang tuanya Gambarannya Kalau mulut saya kotor Saya mencaci orang tua anda Anda membalas mencaci orang tua saya Berarti saya menjadi sebab Menjadi sebab orang tua saya dicaci Begitu juga kasusnya Dengan calon-calon selama ini Kalau anda mencaci calon Mungkin anda baik Calon anda baik Anda baik Calon anda baik Cuman sejeleknya anda itu Sedikit gampang Sok Wah Sok pahlawan Ingin merubah Ini harus presiden lebih bagus dari sebelumnya Ho Ternyata ada sedikit sok di anda Anda itu baik Cuman sedikit sok Tiba-tiba mencaci calon yang lain Nah calon yang lainnya adalah calon yang gak baik Pengikutnya lebih serem lagi Dengar anda mencaci Oh marah dia Dia akan membabi buta mencaci calon anda Bahkan bukan sekedar mencaci sesuatu yang ada dari kecelekan Tapi dia bisa memfitnah Menjadi sebab mencaci calon anda Tidak sampai disitu Mungkin menjebak Menjerumuskan dan seterusnya Anda harus paham makna ini Maka pastikan hari-hari damai Itu Itu Sahabat anda itu Yang bergabung dengan anda Di grup WA itu Yang mulai mencaci Mencaci maki Calon bilang lain Itu sebenarnya telah membuat kerusakan Keluarkan dari grup itu Kita harus indah Hayam Allah Tidak perlu caci maki Tidak perlu olah-olahan Kita pengen berpolitik yang indah Negeri ini negeri bingung Dikit-dikit berantem Anak kecil main bola itu seneng Rame Tapi di negeri ini main bola berantem Bunuh-bunuhan Akan aneh Ini bagaimana kisahnya Dikit-dikit berantem Innalillah Pilihan presiden berantem Gubernur berantem Wali kota berantem Pilihan pala desa juga berantem Ternyata gak sampai disitu Pilihan ketua masjid juga ribut dia Problem ini Itu gak Kalau orang suka teriak-teriak begitu Kalau anda pengen Kalau anda tiba-tiba Bisa masuk ke keluarganya Itulah yang berebut waris Berebut waris Memang biasa berantem kok dia Dia gak seneng kalau gak berantem Bukan dia lagi Dia stempel dia Suka berantem Suka mencaci Lihat sama saudaranya yang gak akur Wah caci makin saudara Berantem Sudah begitu gayanya Ahli haji Ahli umrah Itu namanya masuk neraka lewat Mekah Pakai sepanduk kaos Aku cinta Rasulullah Cinta model apa Jika engkau musuhi saudaramu sendiri Berebut waris Tidak ada henti-hentinya Berebut waris Di dalam rumah Ribut rumah tangga Di dalam keluarga Itu yang bisa berantem Di masyarakat Yang suka mencaci Maka kami pastikan Bahasanya Mencaci maki Di hari ini Adalah membuat kerusakan Kita sudah capek caci maki Nanti caci maki Antar agama Anda pun tidak boleh mencaci Yang dituhankan oleh agama lain Loh Urusan ketuhanan ya Tuhan itu hanya satu Allah Selain Tuhan Allah tidak benar Menurut agama kita Agama Islam Pun demikian Anda tidak boleh mencaci Keyakinan-keyakinan Agama lain Kurang apa Karena mencaci itu akan Bahkan di Al-Quran sebutkan Kalau kau caci Dia akan membelas mencaci Dengan kebodohan Lebih serem lagi Kurang dijelas Apa pemahaman makna ini Masih mau jadi Sok Anda berjuang Pembela Itu calon yang baik Mau Anda rusak Itu calon itu Anda berusak calon itu Calon Anda itu sudah baik Cuma rusak agar-agar Anda Ini kan problem Dia benar Dia baik Dia jujur Cuma kenapa Kalau Anda rusak Dengan caci maki Anda Kita hari ini akan berbenahi Hidup indah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton